Harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako di pasar manis camis Rabu 6 Juli 2022 belum juga turun, seperti harga cabai rawit maupun bawang merah dan bawang putih yang masih melambung tinggi. Menurut penuturan beberapa pedagang, bahwa dari bahan pokok yang naik signifikan dan paling parah adalah komoditas cabai dan bawang, seperti cengek yang saat ini harganya mencapai Rp90.000 per kilogram. Kemudian cabai merah makin pedas yang mencapai Rp120.000 per kilogram, begitu juga bawang merah dan bawang putih saat ini harganya Rp80.000 per kilogram. Iwa, salah seorang pedagang di pasar ciamis mengatakan bahwa beberapa harga sembako yang belum turun tersebut sudah terjadi selama 2 minggu, bahkan menurutnya setiap harinya mengalami kenaikan yang signifikan hingga membuat para pembeli mengeluh. Menurutnya, untuk bahan pokok lainnya memang mengalami kenaikan, namun naiknya sangat wajar hanya sebatas Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogram. Akan tetapi, untuk dua komoditas itu yakni cabai dan bawang yang terbilang tinggi harganya. Iwa menuturkan bahwa yang membuat beberapa harga sembako belum turun karena faktor pengiriman barang ke pasar manis ciamis, sedangkan untuk barang komoditas sayur yang naik karena saat ini susahnya barang dari petani, sebab sekarang cuaca yang tidak menentu dan juga kebutuhan makin meningkat. Ia berharap dengan adanya fenomena ini, pemerintah bisa turun tangan untuk kembali menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional. Kang, untuk harga komoditas sayur-sayuran yang naik apa saja? Bawang, cabai, buncis, tomat, pentang juga sudah mulai warna air lagi kan. Sudah berapa minggu kan kenaikan? Sudah dua minggu. Tadinya harga cabai berapa, sekarang jadi berapa kan? Tadinya harga cabai paling Rp80.000, sekarang sudah sampai Rp100.000, terus bawang yang tadinya Rp35.000, sekarang Rp80.000. Bawang putih, bawang merah? Bawang merah. Terus apa lagi kan? Sudah. Sudah, untuk itu sendiri kan? Kentang? Kentang lo masih wajar lah naiknya, tidak semifikan seperti yang lain. Berarti 3 komoditi yang mengambil? KB Cabian sama bawang-bawang. Kenapa Kang alasan bisa naik? Kurang tahu. Dari pengirimannya ya? Dari pengirimannya tidak tahu. Nah, dari. Kang, nama lengkap? Saya, Iwa, Pak Iwa. Sementara itu, Neni salah seorang pembeli warga Ciamis ikut mengeluhkan dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ciamis. Neni hanya berharap agar sembako yang kini belum turun bisa kembali stabil seperti semula atau normal. Sehingga menurutnya sebagai rakyat kecil bisa membeli untuk kebutuhan masak di rumah. Fahmi, Harapan Rakyat, Ciamis.